Sepanjang tahun 2019, sebanyak 876 warga DKI Jakarta terjangkit demam berdarah. Gubernur DKI Anies Baswedan hari ini membesuk pasien DBD di RSUD Pasar Minggu, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengunjungi langsung sejumlah pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anies juga meninjau langsung pelayanan rumah sakit bagi pasien yang terjangkit DBD. Ia menyatakan selama awal tahun 2019 ini terdapat 876 warga DKI yang terjangkit DBD, di mana 49 diantaranya dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta. Anies juga sudah menginstruksikan kepada para jumantik atau juru pemantau jentik untuk turun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan aparat setempat. Penyebaran penyakit wabah demam berdarah terus terjadi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tercatat sebanyak 25 anak dan balita telah dirawat di rumah sakit setempat selama bulan Januari hingga awal Februari 2019. Seiring berlangsungnya musim pancaroba, penyakit demam berdarah denggi terus mewabah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya terdapat 24 anak dan balita yang dirawat di rumah sakit Mas Amsyar, Kabupaten Katingan, kini bertambah 1 menjadi 25 orang. Meskipun bertambah, namun rata-rata pasien yang terserang DBD kini sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah, hanya tinggal beberapa pasien saja yang masih dirawat. Kepala RSUD Mas Amsyar, Kabupaten Katingan, Dr. Nur Sanuri, mengatakan rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah, sementara yang belum parah akan mudah untuk ditangani. Pihak rumah sakit dan dinas kesehatan setempat telah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, serta memberantas sarang nyamuk dengan 3M, yakni menguras bak mandi, menutup rapat, dan mengebur barang-barang bekas. Terima kasih. 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 Terima kasih.